Pemirsa tim Presiden Brasil terpilih, Luis Inacio Lula da Silva, tiba di Ibu Kota untuk memulai proses pemindahan kekuasaan di tengah berkurangnya protes oleh pendukung petahana Jair Bolsonaro. Wakil Presiden terpilih, Geraldo Alcmin, tiba di gedung Kongres di Brasilia pada hari Kamis, didampingi tim kampanye da Silva dan beberapa anggota parlemen dari Partai Buruh berhaluan kiri. Mereka memulai masa peralihan kekuasaan dengan bertemu para senator Marcelo Castro yang bertanggung jawab atas proposal anggaran pemerintah 2023 dan juga kepala staf Bolsonaro, Ciro Nogueira. Calon Wakil Presiden Alcmin mengatakan melalui transisi timnya ingin segera bekerja dan bergerak maju dengan tujuan menyatukan Brasil. Pertemuan ini menjadi awal proses transisi yang akan mencapai puncaknya dengan pelantikan da Silva pada tanggal 1 Januari mendatang. Selain itu, pertemuan ini juga memastikan tidak terjadinya kontroversi dengan Kongres dan meminta jaminan pemerintahan Bolsonaro akan kooperatif. Sehari sebelumnya, pemirsa ribuan pendukung Jair Bolsonaro menggelar aksi protes di depan gedung komando militer di Rio de Janeiro menolak hasil pemilu yang memenangkan Lula da Silva. Masa bahkan meminta militer berhasil untuk mempertahankan, Jair Bolsonaro tetap berkuasa. Namun demikian, militer yang sebelumnya berperan banyak di bawah pemerintahan Bolsonaro tetap diam dalam kontestasi calon presiden sejak putaran pertama pemilihan.